Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Hari ini kita kedatangan paket lagi nih Kita kedatangan paket lagi 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 dan lagi Paketan kali ini kita datang dari RGD Diecast RGD Diecast Kita catupin aja disini ya Untuk menjaga privasi alamat dan nomor telepon Jadi ini akunnya RGD RGD Diecast Ini akunnya Dan itemnya segera kita akan buka Oke kita buka langsung set Kita bakal lihat Kita disini dapet apa ya Langsung saja kita buka Untuk Item yang kita dapet Dari RGD Diecast Ini saya kemarin Sepertinya kayak Ikut lelangan ya Seingat saya ini saya dapet Item yang Loose Ya seingat saya ini item yang loose Cuman Untuk lebih memastikan Mending langsung saja kita buka guys Jadi ini paketannya Sepertinya benar ya Loose karena ukurannya ini kecil Tuh ukuran segini ya Kecil nih ukurannya Kalau untuk ukuran blister Enggak Enggak segini Oke kita buka aja langsung Kita lihat Itemnya Kita bakal lihat itemnya Kita bakal langsung Pandangi Secara lebih detail Dan lebih dekat Ya guys Supaya Kita lebih hikmat Oke Oh ini Itemnya ini guys Saya pikir tiga Nggak Ini cuman pembatan Cuman sekatan Oke udah kosong Langsung saja Kita lihat Satu persatu guys Mungkin dari sebelah Dari yang ini ya Kita bakal buka Ini kita dapet apa Langsung saja guys Kita buka Teret 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 Abis di Bubble Masih ada Kapasnya lagi Eh apa kapas Tisu Ya masih ada tisu Kita lihat ya Disini kita dapet Hotwheel apa ini Teret Teret Wah dua lapis Dan Ini dia guys Set Kita dapet Wow Made in Thailand 2013 ini custom Mustang wow aduh jatuh ini itemnya cool mantep banget tuh ini itemnya mantep banget ini ini fresh banget ini berarti masuknya ke HW premium custom Mustang ini kayak HW premium made in Thailand jadi ini bannya juga ban karet ya ban karet terus ini masih rivetan oke nanti kita bakal lihat lagi kita bakal lihat dulu yang satunya ini ada apa ya daripada penasaran oh gampang daripada penasaran kita buka dulu dari segi bubble dulu dari bubble langsung lanjut ke tisu thread nah nah dari bawahnya sudah terlihat itu base-nya base-base besi kita dekatkan kita dekatkan ini dia Hot Wheel Made in Malaysia wow itu dia guys Made in Malaysia disitu ada tulisan 6-7 Plymouth GTX punyanya Hot Wheel Plymouth GTX dan ini ada tulisan Chisher Group entah itu apa ya saya juga kurang tahu hahaha oke ini Made in Malaysia tapi sepertinya ini wih bannya cakep guys bannya cakep ini entah udah unrepade ya dan ini dia guys mobilnya wuuu keren banget sejuk ya klasik gitu ya ngeliatnya ya sejuk bin klasik oh saya pikir bisa kebuka ini pelaknya ya detailnya itu wih dih cakep banget ini klasiknya dapet elegannya dapet terus warnanya gitu seger gitu ya warnanya warna-warna ijo ijo toska gitu terus ini ada kayak roofnya roofnya tuh kayak bahan-bahan wah ini bisa oh bisa kebuka guys ternyata bisa kebuka wah jadi benar ya ini unrivetan jadi rivetan sudah dibuka nanti kita bakal service lagi kita bakal buat dia rivet permanen ya kita permainankan ini ya ini kita tambahin atau enggak nanti kita buatkan biar bisa di skrup atau dibaut ya oke ini dari play mode gtx keren ya play mode gtx nih dengan pelak-pelak yang kayak dop-dop kalau bahasa di pelak dop ya yang full-full gak ada jari-jarinya gitu ini tahun berapa ya masa tahun 8 8 untuk tahunnya mungkin buat kalian yang tahu bisa langsung komen di bawah ya untuk item ini ini ada play mode gtx ini berarti sudah di custom ya di custom dan kalau yang ini dari custom mustangnya sepertinya masih real sepertinya masih real ya masih ripetan tuh masih real jadi masih ripetan masih mulus juga ya itemnya masih mulus warna orange gitu strip-stripnya hitam ini kalau misalnya warna kuning strip hitam kayak bumblebee ya jadi kayak bumblebee bener-bener kayak bumblebee ini bumblebee versi orange mungkin oke ini dia yang kita dapat ya ini pelaknya fresh juga ya pelak krum warnanya orange 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 cakep masih mulus ya tuh kalian bisa lihat ini masih mantap banget keren banget seger banget ini ya widi oke jadi ini kita dapat dari RGD diecast lewat jalur lewat jalur lelangan guys lewat jalur lelangan kita dapat dua item ini untuk harganya juga lumayan ya harganya bersaing karena lelangan tuh kita jadi kayak perang-perang beat gitu guys buat kalian yang belum pernah silahkan coba ya main di lelangan-lelangan mungkin banyak banget lelangan hot wheel atau lelangan diecast itu di lapakan-lapakan online tuh banyak banget kalian bisa coba satu per satu kalian bisa coba satu per satu insya Allah itu semuanya sellernya tuh aman guys kalian tinggal lihat banyaknya pertemanan mereka supaya lebih merasa buat nyaman ya guys ya oke jadi itu dia video kita hari ini kita dapat dua hot wheel loose ya guys ya kita dapat dua hot wheel loose yang satunya ada play mode gtx yang satunya ada custom mustang ya yang ini custom mustang yang orange yang ini play mode gtx tuh tulisannya tuh play mode gtx ya yang ini custom sudah di custom ya karena unrefet gitu jadi sudah di custom dan yang ini kalau saya bilang kayaknya masih masih ripetan ya masih ripetan jadi kayak masih ori mungkin ini masuk kategori apa namanya kategori premium ya mungkin HW premium ini dia nih ini masuk ke kategori HW premium yang ini udah custom ya udah lulus-lulusan oke kedua item ini keren banget nanti bakal kita masukin ke dalam box parkiran sampai sini aja video kita kali ini kita udah dapat dua item yang saya bilang sih cakep ya cakep banget ini elegan minimalis klasik dari om RJD Daikes oke akhir kata sampai ketemu lagi di video berikutnya semoga kita semua selalu disehatkan oleh Tuhan yang maesah ya oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah guys sampai ketemu lagi di video berikutnya subhanahu 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 subhanahu